Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anakku, Bapak akan menyampaikan pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 7 semester ganjil Bapak akan menjelaskan tentang bab 4 sholat berjamaah Yang mana pada bab ini Bapak akan melanjutkan edisi lanjutan Yang sebelumnya Bapak jelaskan Sholat berjamaah Disampaikan oleh Bapak Maksudi Sebelum kita mulai pelajaran Marilah kita berdoa mengharap kepada Allah SWT Semoga kita, ilmu yang kita cari Ilmu yang kita gali diri doi oleh Allah SWT Marilah kita berdoa dengan Pertama-tama dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahim Al-Fatulullah SAW Wabimuhammadin Nabiya Warasulah Rabbi zidani ilma Warazukani fahma Amin Artinya Raditukami ridho Allah SWT Ta'ala sebagai Tuhan. Islam sebagai agamaku. Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan berikanlah aku pengertian yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah warizqan tayyibah wa amalan mutakabbalah Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, riski yang baik, dan amal yang diterima di siamu. Baiklah anak-anakku, saya akan melanjutkan materi yang mana materi sebelumnya sudah dijelaskan tentang syarat-syarat menjadi imam dan yang berkaitan dengan berjamaah. Saya akan melanjutkan tata cara pelaksanaan sholat berjamaah. Berjamaah dalam pelaksanaan sholat, umat Islam harus mengetahui dan memahami tata cara sholat berjamaah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Adapun tata caranya, sholat berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan adhan dan iqomah. Pelaksanaan sholat berjamaah diawali dengan adhan dan iqomah. Akan tetapi, abelah tidak memungkinkan cukup dengan iqomah sah. Nomor dua, meneruskan sholat. Rapat dan lurus sholat merupakan bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Pada barisan belakang, imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan di belakang jamaah laki-laki. Sebagai mana, hadis yang diriwetkan, yang disabdakan oleh Nabi tentang barisan, tarosu wa'tadilu rapatkan sohku dan rapatkanlah. Yang nomor tiga, bacaan jahra dan si. Pada pelaksanaan sholat berjamaah, terdapat bacaan yang dibaca nyaring atau jahra oleh imam. Dan ada yang dibaca sir, pelan. Bacaan-bacaan sholat yang jahra yaitu takbiratul ikhram. Suratul fatihah, ayat-ayat Al-Quran pada dua rokat yang pertama sholat maghrib, isat dan subuh. Begitu juga dengan sholat jumat. Dua rokat gerhana, istiskok, terawih, dan wintir. Dan yang dibaca jahra yaitu salam. Makmum wajib mengikuti gerakan imam. Apabila imam lupa dalam bacaan ayat Al-Quran, makmum mengingatkan dengan meneruskan bacaan atau ayat Al-Quran yang lupa tersebut. sedangkan apabila imam sholat atau lupa gerakan sholatnya, maka hendaknya makmum mengingatkan dengan cara mengucapkan subhanallah bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi wanita. Selanjutnya, membiasakan sholat berjamaah. Setiap muslim wajib membiasakan sholat berjamaah di masjid sejak jil. Ada pun tata cara yang dapat diterapkan untuk membiasakan diri melaksanakan sholat berjamaah antara lain. menuju ke masjid ketika masuk waktu sholat. Atau ketika adan berkumandang, adanya kita melaksanakan berangkat menuju masjid terdekat. Dua, mengajak teman untuk sholat berjamaah. Mengajak teman karena kalau teman mau maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang diajak. Ketiga, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukan sama dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Empat, bersikap demokratis. Taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Apabila pimpinan salah kita wajib mengingatkan kejalanan yang benar termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua dan tua. Menjaga persatuan dan kesatuan dan bersikap demokratis. Terus, suka menjalin tali silaturruhim. Itulah diantara membiasakan sholat berjamaah. Selanjutnya, hikmah dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Dalam melaksanakan sholat berjamaah, umat Islam pastinya akan mendapatkan hikmah atau kebaikan. Adapun beberapa hikmah pelaksanaan sholat berjamaah adalah sebagai berikut. Orang yang rajin berjamaah akan mengerjakan hidup disiplin. Artinya, mengajarkan kita untuk berdisiplin dalam waktu. Dalam pepatah Arab dikatakan, al-waktu kasyayir waktu bagaikan pedang. Hikmah yang kedua, hikmah melaksanakan sholat berjamaah adalah mengajarkan kepatuhan kepada pemimpin. Hikmah yang ketiga, meningkatkan ketakuan kepada Allah s.w.t. Karena dengan melaksanakan sholat berjamaah kita ada peningkatan untuk melaksanakan untuk bertakwa kepada Allah s.w.t. Yaitu takut kepada Allah s.w.t. Takut meninggalkan kewajiban. Sebagaimana dikentokan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah s.w.t. untuk menyebelah anaknya. Maka beliau mengerjakan perintah Allah dengan cara menyebelah Nabi Ismail yang mana Allah ganti dengan kambing. Nomor tiga, nomor empat, memotivasi sholat untuk lebih khusuk. Sehingga orang untuk mendapatkan khusuk dalam sholat, yang pertama harus mempersiapkan diri, menyucikan tempat yang ditempati untuk melaksanakan sholat, pakaian, dan badan. Benar dalam gerakan dan menghayati dalam bacaan serta fokus dalam pikiran dan merasakan perasaan menyatukan diri dalam sholat. yang kelima, menjalin silaturrahim antar sesama. Itulah hikmah yang didapat bagi orang yang melaksanakan sholat diri, berjaya. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ilmu yang kita gali pada hari ini, kita cari pada hari ini, diberikan, dijadikan ilmu yang bermanfaat dan yang barukah. Mari kita bersama-sama subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum. Mahasuki engkau, ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Aku minta ampun dan bertawabat kepada kamu. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar dan semoga bermanfaat. Baiklah, sebelum Bapak mengakhiri hari ini, Bapak akan menguji sejauh mana kemampuan para siswa untuk memahami apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Latihan siswa. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan imam dan makbu. Soal yang kedua, sebutkan syarat-syarat menjadi imam dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Soal yang ketiga, sebutkan keutamaan sholat berjamaah. Soal yang keempat, bagaimana tetacara sholat berjamaah yang benar. Sedangkan soal yang kelima, apakah yang dimaksud bacaan jahir dalam sholat. Soal yang ketujuh, soal yang keenam, bagaimana hukum makmum mendahului gerakan imam dan jelaskan. Soal yang ketujuh, sebutkan syarat-syarat menjadi makmum dalam sholat. Soal yang kedelapan, tuliskan hadis yang menjelaskan keutamaan sholat berjamaah beserta artinya. Soal yang kesembilan, tuliskan niat sholat maghrib berjamaah dengan benar beserta artinya. Soal yang kesebuluh, yang terakhir, apakah yang dimaksud makmum masbuk dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Demikian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq il-aqwa mit-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.